Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Jumat Teman-teman Pada siang hari ini Saya Azan dari Wartawan Sipukur.com Laporkan tentang Perihal kisah Dari Pak Mamat Yang akan saya bahas Dan saya ceritakan kepada kalian Sekarang saya sedang berada Di lokasi Tepatnya di Jalan Teman Di daerah 27 Ilir Baik Coba saya tanya dengan Pak Mamat Ini orangnya Assalamualaikum Pak Nama tadi Pak Mamat Pak ya Usia 50 tahun Bapak bekerja sebagai becak Udah berapa lama Pak? Puluhan tahun Udah puluhan tahun Pak ya Terus selain becak juga Bapak Kerja di Marbon Masjid Marbon Masjid Mushollah itu berapa lama Pak? Marbon Masjid puluhan tahun juga Puluhan tahun juga Pak ya Terus Bapak tinggalnya di daerah mana? Di ini Oh di teman inilah Untuk keluarga ada nggak Pak? Tidak ada Bapak sendiri berarti? Terus biasanya kalau rumah tempat tinggal Bapak dimana Bapak tinggal? Oh Bapak tinggalnya di Mushollah Oh jadi Jadi Pak Mamat ini Ini teman-teman Beliau mengatakan bahwasannya Beliau ini sendiri Hidupnya Nggak bisa dinapkah Dengan ya Bekerja sebagai tukang becak Sama membersihkan Masjid lah Bantu-bantu Masjid Ya Pak ya Terus Nggak ada keluarga Pak ya Terus juga tempat tinggal juga Kadang tinggalnya di Masjid Mushollah Pak ya Terus sehari-hari Bapak itu Kalau Bc ini dari jam berapa Pak biasanya Pak? Pagi 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 sampai jam Malam Bisa malam juga Pak ya Terus baru kalau misalkan mau bersihin masjid itu Tinggalkan becak dulu Oh Oh Iya Pak Ditinggalkan dulu becak dulu Oh berarti nggak apa-apa Kalau ditinggal di becak disini nggak apa-apa Nggak apa-apa Berarti lah biasa Pak ya Nggak Nggak Bakal hilang nggak Iya Nah Bapak Kalau misalkan tidur di Mushollah Pak Nggak apa-apa Pak Kalau tidur di Mushollah tiap hari ya emang Nggak dimarahin Nggak dimarahin Berarti Udah kenal juga Udah kenal Udah enak lah orang-orangnya Pak ya Jadi Udah kerap dengan Pak Mamal juga Pak ya Nah terus Ini Dari becak lah Penghasilan Bapak itu biasa Berapa Pak? Nggak tentu Nggak tentu Pak ya Oh yang penting bisa Bicara 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 Jadilah Iya Pak ya Yang penting bisa makan lah Pak ya Alhamdulillah Iya Iya Pak Terus kalau di bagian Marbot ini Pak Masjid dikasih juga Nggak Pak biasa Dikasih Ada jatah ya Tapi Ya Alhamdulillah dikasih Ya Dikasih Yang cukup itu ada jatahnya Tapi enaknya Kalau tempat tinggal kan Ya Orang-orang udah baik Semua udah kenal Ya Alhamdulillah Sudah kayak Di masjid juga mungkin Sudah kayak keluarga lah Pak ya Iya Maksudnya tuh Nggak isi Kalau Pak Mama tidur disana Ya Itu Racin deh Racin jujur Oh iya Racin jujur Baru kalah Pak ya Terus Pernah nggak Ini apa Pak Mama tuh Apa ngalamin Sakit atau apa Kalau sendirian tuh Pak Pernah sakit gak sih Pak Soalnya kan Nggak ada yang jagain Jagain Pak Mama tuh Lino-ino biasa lah ya Oh Lino-ino biasa lah Terus Kalau Pak Pak Mama sakit tuh Gimana Pak Biasa Pak Ya Sakit berat ya Iya Nggak pernah Kan nggak ada Nggak ada yang ngurusin Wah Iya Ada Ketangga tuh lah Kadang-kadang Saling bantu Ketangga ya Sambil itu Lengkain menjadi keluarga Yang belum ada Ketangga tuh lah Terus Oh iya Ketangga kan jauh Jadi Ketangga kan Mungkin enak lah Mungkin udah lama juga Kali Ya Mungkin udah lama Bapak juga udah 50 tahun Udah 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 Juga kan Ya Berat lah Kalau mungkin Di posisi saya sih Pak Ya Posisi saya Namanya Nggak ada keluarga Ini saudara Bapak Atau kemana Nggak ada juga Pak ya Di Jawa Berarti Bapak Sendirilah Sendiri disini Tapi sampai sekarang Nggak ada kabar Pak Sudah rasa Misan Misan Oh Kesini juga main Dari mana tuh Pak Dari Dari Lampung Jauh berarti Pak ya Dari Cekalas Dari Lampung Dua kali itu Sudah Masih ingat Masih ingat dengan dulur Oh Oh ya Alhamdulillah Pak Iya Berarti masih ingat dengan dulur Pak Iya Lagi itu Kayaknya ya Perjalanan hidup Bapak lah Apalagi sendiri Kebanyakan kan Ya Kayak saya sendiri lah Pak ya Apalagi masih muda kan Kayak anak-anak juga kan Mungkin Nggak sekuat Bapak lah Apalagi dengan umur Bapak yang 50 tahun Dan tua kan Pak Hidup sendiri Terus Kayak tinggal-tinggal Tempat tinggal itu loh Pak ya kan Tinggal mushollah Tapi untung lah Pak ya Nah kalau tinggal di mushollah Tidur di mana tuh Pak Di dalamnya apa di mana tuh Pak Di dalam Nggak kedinginan Pak Itu Kalau tidur Biasanya Apis sholat Bisa atau gimana Diboleh Pak Jam 9 Oh Sampai jam berapa itu bisa Pak Nggak ada yang bangunin Ini nggak Nggak Udah biasa Pak ya Jadi Jam 4 Sampai ya deh Bangunin Oh Pak subuh Bangun Pak ya Ya Bapak selain itu Ini juga nggak Pak Kayak azan juga Di masjid tak Iya Oh Bapak juga Kalau masjid Azan Tapi kalau suaranya lagi Mengijikan Kalau ini Kalau lagi Batu-batu Iya Iya Kalau mbak ya Suar lagi Jangan Iya Iya Pak Kayaknya itu Lagi sendirian Pak ya Iya 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 Namanya merantau ini Namanya merantau Iya Pak Iya teman-teman Hari ini Saya akan Nanyakan tentang Kisah dari Pak Mamat Ini ya jadi Pelajaran juga Bagi kita yang anak-anak muda Biasanya Kadang ya Jangan lupa bersyukur lah Apa Yang Sama yang maha kuasa juga ya Pak Iya Karena kadang hidup kita yang enak juga itu Jauh dari orang-orang yang katanya itu yang ya Pokoknya ya kita harus bersyukur aja Sama yang maha kuasa juga ya Pak Iya Makanya ya Tabah menghadapi segala cobaan ya Pak Itu kuncinya Pak ya Yang penting Selalu Tawakal Ikhtiar ya Pak Sabar Jangan lupa ibadah Jangan lupa ibadah ya Pak Karena yang nolong kita juga Buku manusia gak bisa nolong kita Pak ya Dari balik kepada Badan yang kuasa Iya Jadi ya Pelantarannya juga memang melalui sesama manusia Sesama itu Ini lah Iya Pak Jadi ya Kisah dari Pak Mamat Menyentuh lah namanya ya untuk pelajaran bagi anak muda juga Pak Jadi kan kadang kami juga kadang lupa namanya bersyukur Pak ya Kadang minta uang dengan orang tua Kadang maksa Itu biasa-biasa kan Pak Juga kalau posisi orang-orang kerja kan Tahu sendirilah kan Pak ya Iya Gimana Sulitnya kan Tapi padahal di luar dari itu ya Lebih banyak orang yang lebih sulit dari mereka Jadi pelajaran juga bagi saya Pak Iya lah Yang penting kuncinya satu itu Pak ya Kita bakal ikhtiar sama sabar ya Jangan lupa bersyukur lah Pak ya Lupa bersyukur Lupa bersyukur Iya Amin Jadi setelah ini Bapak Menarik becak lagi Atau Enggak Masjid lagi Masjid lagi Masjid lagi Oh iya Sudah itu Biasa Ada tugas Masjid lagi Ada tugas Ada bagian Mari bisa Oh iya ada Pak ya Ada tiga itu Ada tiga Ada bagian Ada bagian Siang Ini jangan 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 Bagi Jangan Meluk Iya Insya Allah lah Pak ya Oh iya Iya Ya 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 Mungkin lah Bapak banyak rejeki lah Pak ya Bulan penting ini kan Pak Ya kalau umuran Papa mungkin ya Di umur udah tua mungkin cuma kita tepat harap sama yang di atas kali Pak ya Kita gak bisa juga Perharap sama manusia juga gak bisa Kalau kamu masih muda nih Iya Namanya anak-anak muda ya masih Namanya muda ya Ya pelajaran juga lah Pak bagi saya Pak Ya kehidupan Bapak lah perjalanan kehidupan Bapak itu kayak gimana kan kadang Ya itu juga kadang saya juga lupa bersyukur namanya Pak Ya lupa bersyukur Ya itulah Ya itulah Nanti-nanti ini pulang ke masjid langsung bersih-bersih lagi Pak ya Masalah dulu Masalah lagi Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya itu Setiap hari Pak itu lah kegiatannya Baca dan dari anak-anak sekolah aja deh Iya Pak Iya Ya sehat sehat Pak ya Terima kasih ya Iya terima kasih Pak Baik Itulah Musim tadi Pancara saya dengan Pak Mamat Bisa dari Pak Mamat tadi yang sangat menyentuh lah Beliau bekerja sebagai tukang becah Dan juga Ya seorang Mahapur di masjid lah Yang tidak ada keluarga Tidak ada saudara Tidak ada anak istri Beliau juga Ya tidak ada rumah tempat tinggal Jadi beliau itu tidurnya di masjid Jadi beliau itu tidurnya di masjid Ya untunglah warga-warga sedikit terdikakan sudah pada mengenal beliau Jadi ya tidak ada yang namanya itu ya Dia tidur di masjid Diusir Ya Alhamdulillah Ya kita doakan semoga Pak Mamat sehat selalu Dipermudah rejekinya Seluruh jalannya itu Dibadai sama Allah SWT Baik Cukup dari ini saja Laporan bisa saya berikan pada siang hari ini Saya Azan Dari Watawasitub.com Melakukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh